Semarak dengan Reok, Bantengan dan Dramben Kecamatan Jabung Sambut Kirapan GNU Bersiap sejak pagi hari sekitar pukul 7, Jamat Jabung Kasianto mengaku pihaknya akan melakukan penyambutan istimewa. Bukan hanya di area pesantren Sunan Kalijogo, akan tetapi juga di sepanjang jalan raya Jabung, Kabupaten Malang. Betul adanya, mengiringi penyerahan bendera merah putih dan panji NU dari MWC Pakis ke Jamat Jabung dan pengurus MWC, gelaran Reok dilanjutkan banteng dan penampilan dramben siswa sekolah menjadi pusat perhatian acara pula. Terdata ada satu grup Reok, Grup Bantengan dan 6 grup Bertramben Ikut terlibat mengawal panji-panji Yang dibawa pemuda dan pemudi Nahdiye Terlibat dalam acara kirapanji Muslimat, Fatayat, IGTKM, Ansor, Banser, Ipnu, IPPNU, Lazisnu, MWCNU, LTNU, IAI Dan Pagar Nusa Memantik perhatian warga jabung Kehadiran kirapanji menjadi tontonan pula yang cukup menghibur bagi warga Merupakan hari kedua dari acara kirapanji di Kabupaten Malang Kegiatan berlangsung dari pukul 7.45 hingga 10.43 Dihadiri oleh Roi Surya MWCNU Jabung Ustadz Samsul Arifin Ketua Tanfidiyah Gus Muhammad Sa'roni Serta jajaran dan banom-banomnya Tak ketinggalan Muspika, Camat Jabung, Kapolsek, dan Dan Ramil Terlihat pula mendampingi Gus Ali Murtado Seorang anggota DPRD Kabupaten Malang Diketahui tim kirap berangkat jam 7.45 dari Ponpes Al-Ghazali Pakis menuju kecamatan Jabung Setibanya di wilayah Jabung, tim kirap langsung disambut oleh iringan tiga drumband dari sekolah-sekolah yang ada di Jabung Reok Mbah Bagong, serta bantengan dari Lesbumi kecamatan Jabung Disamping kanan dan kiri jalan terlihat kirap disambut dengan pagar betis dari lembaga-lembaga pendidikan yang ada di jalan protokol Pasukan Panji dikirap pulang lebih 1 km Mulai dari Masjid Anur, Kampung Anyar Sampai dengan Ponpes Sunan Kalijogo Jabung Prosesi serah terima bendera merah putih dan Panji NU Berlangsung hikmat di halaman Ponpes Sunan Kalijogo Acara kemudian ditutup dengan doa Yang dipimpin oleh Roi Surya, MWJNU, Ustadz Samsul Arifin